Ayo kamu latihan, kendalikan dirimu Kamu harus siap mental, siap material, siap sosial, siap spiritual Menghadapi kesulitan hidup Hidupmu tidak semalang itu yakinlah Tidak mungkin Allah bikin kamu susah dengan sunatullah yang rumit Tidak mungkin begitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Coba kita cek Ini hukum-hukum yang diambil dari murufi selaw Pengembangan-pengembangan Saya tidak bisa menulis semua karena banyak Ini saya ambil beberapa yang mungkin relate dengan kita Ada lo yang bunyinya begini Engkau akan selalu menemukan sesuatu di tempat terakhir yang engkau tengok Arlojimu hilang Misalnya Kamu cari kemana-mana Ketemunya di tempat terakhir yang engkau tengok Mbokyo sejak tadi ke situ Tapi kan enggak Kamu harus muter dulu kemana-mana dulu baru ketemu di situ Kadang-kadang ketika kamu mencari Itu kan enggak pernah begitu kamu cari, begitu kamu ketemu kan enggak Ketemunya di detik-detik terakhir, menit terakhir, tempat terakhir Ya termasuk nyari jodoh Kan jarang kamu langsung ketemu, langsung Wah ya cocok, ya besok hijab kabel enggak ada Soe mesti prosesnya Kadang-kadang ya pacarannya sama siapa, kamenya sama siapa Kan banyak yang begitu Itu itu lo yang ini, pengembangan dari murufis lo Atau yang kedua, ini baru saya dapet tadi Enggak peduli berapa lama, seberapa keras engkau belanja Milih barang yang cocok Milih yang harganya paling pas Begitu kita klik, kita beli Terus ketemu Barang yang sama lebih murah Kamu sering begitu ya Alah kok mbok tadi ya Ini sudah terlanjur beli Padahal sebelumnya kamu sudah hati-hati itu Banding-banding kan disana, disini, toko sana, toko sini Begitu Wah ini paling murah Eh besoknya obral Diskon besar-besaran Drop lah kamu Aduh Sudah mati-matian walau obral Atau yang ketiga Ini sebenarnya hukum lalu lintas Jalur lain selalu lebih cepat Bayangkan kamu macet ya Apalagi yang bawa mobil itu macet Kok jalur sebelah itu lancar terus ya Terus kamu pindah ke sebelah Alah sini yang sekarang lancar Jadi jalur lain kok selalu lebih cepat Ini ilusi Kayak murfi Atau belanja Kamu sering belanja Yang bayarnya ngantri itu pakai troli Ngantri ke sini banyak, sana banyak Terus kamu Eh sana kelihatannya sedikit lebih cepat Kamu belok ke sana Loh kok sini yang tak tinggal tadi malah cepat Loh kamu balik sini lagi Sana lebih cepat lagi Kamu bingung akhirnya Karena dalam pikiranmu Ya yang jalur lain selalu lebih cepat Jadi Ada kan yang akhirnya Kamu paling lama sendiri itu Kamu bolak-balik dari antrian sana Pindah antrian sini Pindah lagi ke situ Yang lain sudah keluar semua Kamu pindah-pindah antrian terus Jadi jalur lain rasanya lebih cepat Ini sebenarnya Model murfi slow Kamu merasa jadi orang yang paling malang Di dunia Itu pun begitu bayar terus Wah ini barcode-nya tidak ada mbak Cicari yang lain saja Kamu balik lagi Nah ada lagi yang keempat Jika ada alat rusak Terus diperlihatkan pada tukang reparasi Biasanya terus begitu kamu demokan Di depan tukangnya Lancar Nanti tukangnya pulang Error lagi Datang undang lagi Bayari lagi Jadi mungkin keran Di kamar mandimu macet Misalnya wah ini tidak bisa kita Manggil tukang Begitu manggil tukang Ini lupa macet Itu kamu buka Lelancar akhirnya HP mungkin juga begitu Kamu bawa ke servisan Ini tidak bisa di budget Begitu sampai depan servisan Lu bisa di budget Nanti kamu bawa lagi Error lagi Nah ini ilusi Model murfi slow Ya termasuk itu Jika engkau memberitahu Atasanmu bahwa Engkau terlambat bekerja Karena banmu kempes Biasanya besok kempes beneran Padahal semula bohong Itu permainan Pikiran kita kadang-kadang begitu Saya pernah ngalami Pengalaman pahit sekali Pulang dari Dulu ada namanya Desa Binaan Saya punya Desa Binaan jauh Di daerah Kulonprogo Yang naik ke atas itu Pengajiannya seperti ini Habis sisa Tapi kan selesainya sih Jam setengah sebelas Cuma kan jauh lewat Hutan-hutan Jadi pas Tengah hutan itu Jam-jam Dua belas Lebih sedikit Itu pikiran saya Ini Kalau ban bocor Habis ini Aku sudah mikir Begitu saya Eh ternyata Tidak ada Sepuluh menit Setelahnya Motorik goyang Yut-yut-yut Beneran bocor Sudah di tengah hutan Tengah malam Itu Pikiran itu kan Ampuh Begitu kita berpikir Negatif Kejadian lah Tidak usah tanya Cerita selanjutnya Bagaimana Itu Oke ya Yang penting Bisa kamu bayangkan lah ya Karena Gelapnya Di tengah hutan Tengah malam Oke Ini Gaya Morfis law Hidup itu Ternyata Ketemu pahitnya saja Negatifnya saja Saya baca lagi Ada law yang menarik Setelah tanganmu Kena minyak banyak Hidungmu Gatel Mbak ya Tadi pas tangan bersih Hidung Gatel Ini baru lagi Udik-udik Hidung Gatel Jadi Kadang-kadang Kita kan begitu Mbak ya Tadi Gatelnya Jadi tinggal langsung Garuk Karena tanganmu Sudah banyak Uli Banyak kena Yang masak Juga banyak Kena minyak Ya selesai Harus ke kamar Mandi dulu Cuci tangan Dulu terus Baru Garuk Hidung Nanti kerja Lagi Gatel Lagi Ya sudah Nah itu yang Ya kayak Gini ya Kayak kita ngaji Itu kadang-kadang Saya Ketika belum mulai ngaji Tidak batuk Tapi begitu mulai ngaji Batuk Nah ini Murfi Selaw Nah ada lagi Law yang unik Alat apapun Yang kamu pakai Kalau dia jatuh Biasanya Gelindingnya Ke sudut Yang paling sulit Engkau Jangkau Jatuh Dekat sini aja Kan gak apa-apa Misalnya kamu Lagi makan Gitu Di meja Jatuh ke bawah Meja Itu pun biasanya Gak cuma jatuh Yang bisa Dijangkau Terus masuk Kamu Mesti masuk Ke sudut Yang susah Padahal enak Saja kan bisa Ada lagi Hukum yang begini Kalau engkau Salah pejet Salah nomor Itu biasanya Sinyalnya lo lancar Jadi orangnya Jawab Ini siapa Kok lancar Tapi kalau yang nomor Bener Kadang-kadang Sinyalnya seret Ini Murphy's Law Namanya Jadi Kalau salah sambung Itu kita gak pernah Kok terus Sinyalnya keblokir Atau apakah Sinyalnya pas lagi Lancar Gak pernah sibuk Tapi kalau Nelfon beneran Selalu sibuk Ada lagi Murphy's Law Ini ada Hukum Orang mabuk Namanya Kata-katanya Orang mabuk Itu kata-kata Yang paling jujur Itu kan menarik Jadi Padahal mabuk itu Kita menyebutnya Orang hilang akal Tapi kadang-kadang Orang mabuk itu Yang diucapkan jujur Ini kan kebalik Atau Setiap kali Kita motong kuku Ini contoh saja Jadi Gak lama setelah itu Kita perlu kuku Untuk buka apa Untuk garu apa Jadi Ini uniknya Hidup ini Rasanya hidup ini Kok gak ada yang pas Susah Ada lagi yang menarik Namanya Law of Retroaction Law of Retroaction Itu Hukum bahwa Lebih enak Minta maaf Daripada Minta izin Minta izin Sering dilarang Tapi kalau minta maaf Gampang Orang kan selalu disuruh Maafkanlah Yang luas hatinya Jadi ya Mending minta maaf Kalau minta izin Biasanya Ditolak Di awal Pak minta izin ya Pak saya Mau gak masuk kuliah Lo gak bisa Kamu harus masuk Ya sudah Sembola So why Nanti minta maaf ya Pak saya Kemarin gak bisa masuk Karena ada halangan ini Biasanya orang Justru lebih longgar Nanti ada Airplane law Airplane law itu Hukum Pesawat terbang Kita itu Biasanya Pesawat Misalnya kita Naik Yang pernah naik pesawat Yang belum dibayangkan Kadang-kadang kan Pesawatnya itu Oper dua kali Nah Pesawat yang awal Delainya lama Sementara Pesawat kedua On time Jadinya kita Lari-lari Jungkel-jungkel Susah Itu Airplane law Dan unspeakable law Segelah setelah Engkau menyebut sesuatu Jika sesuatu itu baik Gak ada efeknya apa-apa Tapi begitu buruk Kejadian Itu seperti yang Saya ceritakan tadi Jadi Ah Gini Kalau Tiba-tiba Ada kopi Ada gorengan Ada anu Enak ya Itu kan enak Tapi gak akan kejadian Tapi kalau Kamu bayangkan Yang jelek-jelek Kejadian Kayak tadi Membayangkan Ban bocor lah Membayangkan Apalagi Kejadian Beneran Nah ini namanya Murphy's Law Baik Nah ini yang Sering Dipermasalahkan Apa ia Beneran Begitu Pas Tidak sih Kita berpikir Seperti ini Makanya Makanya Banyak yang Anggap receh Karena kalau Saya ungkapkan Sekilas Seperti tadi Rasanya Ya bener Sering Saya ngalami Begitu Tapi apa Iya Nah Ini sekarang Yang receh Ayo kita Dalam Iya Ini masih Ada Teori Lain Teori Lain Ini Melanjutkan Murphy's Law Kalau ini Di bidang Jurnalistik Yang Nulis Seorang Dari Seorang Editor Dari Australia Kalimatnya Begini Jika Engkau Menulis Sesuatu Yang Mengkritik Tulisannya Orang Ya tulisanmu Itu sebenarnya Juga bisa Dikritik Akan Ada Salah Pada Tulisanmu Ini Namanya Mufri Law Itu kan Salah Nulisnya Harusnya Murphy Jadi Kalau Kamu Ngetik Salah Tulisnya Orang Salah Tulismu Sendiri Biasanya Muncul Ini Ada Kasus Tahun 2009 Jadi Perdana Menteri Inggris Saat Itu Gordon Brown Nulis Surat Bila Sungkawa Pada Seorang Ibu Yang Putranya Meninggal Di Afganistan Nah Dia Salah Nulisnya Terus Dikritik Oleh Surat Kabar The Sun Surat Kabarnya Sendiri Nkritiknya Pedas Sekali Tapi Dia Sendiri Juga Salah Akhirnya Dia Juga Harus Minta Maaf Terhadap Salah Itu Namanya Mufris Law Jadi Kita Menyalahkan Orang Kita Sendiri Juga Salah Itu Mufris Law Kita Kamu Itu Jadi Orang Jangan Banyak Maki-maki Ngomong Yang Baik Dasar Kamu Kita Juga Maki-maki Akhirnya Bodo Wai Jadi Ini Namanya Mufris Law Salah Tapi Karena Memang Salah Eja Ada Lagi Kebalikannya Kebalikannya Namanya Yibrum Slow Yaitu Murfi Dibalik Jadi Murfi Dibalik Jadi Yibrum Nah Kalau Tadi Yang Mungkin Salah Pasti Akan Salah Mbok Ayo Mikir Yang Positif Saja Yaitu Yang Mungkin Berhasil Pasti Akan Berhasil Nah Ini Kan Lebih Enak Kenapa Kita Mikir Pesimis Sekali Ini Kalimat Ini Antara Lain Dari Profesor Ekonomi Dari Universitas Harfat Richard Zekoser Jadi Terkadang Sistem Yang Seharusnya Tidak Berfungsi Tetap Saja Berfungsi Tidak Usah Khawatir Ini Kebalikannya Murfi Tadi Kalau Rusak Ya Tambah Rusak Kadang-kadang Kalau Kita Sering Ngalami Rusak Tapi Tetap Saja Kita Pakai Radio Laptop Kok Mati Tidak Apa-apa Laptop Gebrak Gebrak Sebentar Loh Nyala Akhirnya Harusnya Sudah Mati Tapi Bisa Saja Nyala Tidak Apa-apa Itu Namanya Yifrum Slow Kebalikannya Murfi Saya Tidak Tau Teman-teman Setuju Yang mana Murfi Apa Yifrum Yang Satu Pesimis Yang Satu Optimistik Apa Buktinya Murfi Slow Ini Menarik Karena Murfi Slow Itu kan Mikirnya Kebalikannya Murfi Slow Itu Tidak ada Buktinya Tapi Dia Tetap Benar Kenapa Begitu Kalau Kita Coba Membuktikan Buktinya Mesti Salah Tapi Begitu Ini Dibuktikan Tapi Tetap Salah Yaitu Murfi Slow Dibuktikan Benar Tetap Saja Salah Makanya Murfi Slow Terus Jadi Tetap Benar Jadi Dia Tidak Bisa Salah Itu kan Ini Kalau Di Elmologika Namanya Tautologi Jadi Permainan Perputaran Kata Saja Tidak Tidak Ada Kenyataannya Yang Bulet Di Kata Kata Saja Kayak Orang Kampanya Jadi Kan ada Itu kan Contohnya Tautologi Itu Begini Misalnya Dulu pernah Saya Contohkan Semua Yang Ada Di Masjid Ini Pembohong Misalnya Terus Sampaian Balas Karena Tak Sebut Pembohong Tidak Terima Berarti Bapak Juga Pembohong Bapak Kan Ada Juga Di Masjid Ini Oh Iya Saya Ada Juga Di Masjid Ini Berarti Saya Juga Pembohong Tapi Kalau Saya Pembohong Berarti Kan Maknanya Kebalikannya Kalau Saya Ngomong Semua Di Masjid Ini Pembohong Karena Saya Pembohong Berarti Maknanya Semua Yang Di Masjid Ini Jujur Tapi Kalau Semua Di Masjid Ini Jujur Berarti Yang Saya Katakan Tadi Benar Semua Yang Di Masjid Ini Pembohong Lo kan Muter Lagi Nanti Pikirin Sebelum Tidur Kamu Bingung Ini Pasnya Semua Yang Di Masjid Ini Pembohong Apa Jujur Kalau Kamu Bulet Itu Tadi Ruet Tidak Ada Akhirnya Itu Itu Yang disebut Autologi Permainan Kata Baik Ya Sama Kayak Murphy Slow Ini Kalau Secara Permainan Ya Tidak Bisa Dibuktikan Salah Dia Begitu Salah Ya Itu Memang Murphy Slow Murphy Slow Itu Barang Benar Terbukti Pada Akhirnya Salah Tidak Bisa Dibuktikan Pas Baik Sekarang Kita Tidak Disitu Kita Masuk Ke Dari Murphy Slow Ini Apa Yang Bisa Kita Pelajari Yang Pertama Banyak Di Antara Kita Yang Mindsetnya Seperti Murphy Slow Tadi Mikirnya Jelek Terus Yang Negatif Terus Nanggap Hidup Ini Berat Tadi Pesimis Kemudian Fatalistik Kemudian Tidak Mampu Mengontrol Mengendalikan Diri Orang Seperti Itu Kadang Kadang Penuh Dengan Tension Ketegangan Hidupnya Kalian Kalau Mengikuti Murphy Slow Tadi Kan Kamu Selalu Ini Sebentar lagi Ada Bencana Apa Yang Datang Kesulitan Apa Yang Hadir Tension Kamu Tegang Terus Daud Daud Itu Ragu Ragu Mau Apa Apa Takut Saya Mau Minum Tapi Nanti Kalau Nggak Cocok Gimana Kalau Nggak Sesuai Gimana Tapi Minum Terus Cemas Ketakutan Semoga Yang ikut Ngaji Tidak ada Yang begini Begini Tekang Serba Ragu Ragu Cemas Takut Tanpa Alasan Mikir Mikir Sendiri Takut Takut Sendiri Jangan Jangan Nanti Ada Ini Jangan 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 Sendiri Dan Takut Sendiri Cemas Anxiety Jadi Sekedar Pusing Sedikit Jangan Jangan Ini Kejalah Struk Ini Jangan 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 Kalau Kamu Susah Karena Mungkin Itu Di antara Efeknya Hari ini Banjir Informasi Itu Kan Begitu Jadi Terlalu Banyak Ngerti Macem-macem Termasuk Yang Tidak Penting Kamu Sering Mengalami Anxiety Ketakutan Yang Tidak Jelas Wong Keatas Lihat Bintang Kelap Kelip Ini Mungkin Ada Alien Yang Lewat Ada Kalau Tiba-tiba Ada Yang Jatuh Kesini Gimana Ya Anxiety Kemudian Suspision Serbah Curigaan Orang Curigaan Itu Kan Apa Saja Dicuriga Ini Konspirasi Ini Teman-teman Mesti Nanti Minggu Depan Kita Ada Tema Konspirasi Agitasi Merasa Diserang Terus Paranoid Parano Takut Yang Tidak Jelas Ada Tidak Disini Yang Terlalu Sering Mendengarkan Konten Konten Horror Misalnya Terus Pikirannya Mindsetnya Mindset Gitu Semua Nanti Ada Tetangganya Jualan Terus Laku Terus Wah Itu Pesukian Apa Yang Dipakai Jadi Mikirnya Jadi Gitu Semua Nanti Ada Temenmu Dapat Pasangan Wah Itu Mesti Dipakai Pengasian Itu Pakai Susu Apa Itu Pikiranmu Kesitu Situ Terus Ada Angin Wah Ini Penghuninya Sedang Menyapai Wong Yogi Pasangin Kamu Mikirnya Aneh Aneh Nah Kadang-kadang Juga Ada Rasa Malu Di Antara Pengaruh Pengaruh Negatif Ini Yang Jadi Sumber Hari Ini Banyak Orang Menyebut Generasi Hari Ini Generasi Strawberry Jadi Sering Rapuh Tidak Tangguh Sejak Dipikirannya Sudah Lemah Sehingga Mudah Kena Provokasi Provokasi Termasuk Mindset Seperti Morphish Law Tadi Maka Yuk Penting Kita Mulai Mengambil Hikmah Pelajaran Apa Dari Morphish Law Ada Ada Yang Mengkritik Begini Ini Saya Ambilkan Kritik Biar Kamu Tidak Tenggelam Dalam Morphish Law Ada Dua Orang Tokoh Yang Terang Terangan Mengkritik Morphish Law Yang Pertama Richard Dawkins Kalian Mungkin Pernah Dengar Nama Ini Yang Kedua David Han David Han Ini Profesor Matematika Kalau Menurut Richard Dawkins Morphish Law Itu Iya Memang Kita Sering Merasa Cocok Tapi Itu Kalau Dalam Ilmu Logika Namanya Bias Nah Kalian Kalau Baca Buku Sesat Pikir Dan Cacat Logika Itu Ini Namanya Bias Konfirmasi Jadi Bias Konfirmasi Itu Karena Pikiran Kita Sudah Begitu Maka Kita Hanya Nyari Bukti Yang Begitu Nyari Bukti Yang Mengkonfirmasi Kepercayaan Kita Setelah Ini Mesti Aku Yang Susah Misalnya Kamu Mikir Begitu Kamu Akan Mencari Bukti Yang Cocok Yang Mengkonfirmasi Pandanganmu Tadi Seandainya Terjadi Sesuatu Yang Sebaliknya Tidak Kamu Anggap Sama Kayak Kalian Misalnya Punya Keyakinan Pokoknya Kalau Habis Apalah Nabrak Kucing Nginep Di kamar Nomor 13 Kamu Menganggap Itu Sial Misalnya Bias Konfirmasi Itu Karena Kamu Yakin Itu Sumber Kesialan Setelah Itu Kamu Akan Mencari Kesialan Kesialan Dalam Hidupmu Kamu Sambungkan Kesitu Kalau Kamu Ngalami Enak Tidak Kamu Pikir Kesitu Tapi Begitu Kamu Tidak Enak Ini Gara-gara Kemarin Habis Nabrak Itu Mesti Ini Bias Konfirmasi Bahkan Mungkin Peristiwanya Sudah Jauh Kamu Mungkin Setelah Nginep Di Kamar Nomor 13 Misalnya Hidupmu Nyaman Nyaman Saja Tapi Begitu Kamu Ngalami Kesulitan Apa Tiga Tahun Kemudian Kamu Sambungkan Kesitu Juga Wah Itu Mungkin Dulu Karena Saya Nginep Di Kamar Nomor 13 Itu Ya Meskipun Mungkin Tidak Ada Ya Jadi Ini Namanya Bias Konfirmasi Ya Buktinya Mesti Saja Cocok Kenapa Kamu Cari Yang Begitu Jadi Yang Tidak Cocok Tidak Kamu Lihat Sama Kayak Kamu Misalnya Orang Barat Nganggep Wah Islam Itu Teroris Bias Konfirmasi Itu Dia Akan Mencari Fakta Data Yang Mendukung Pandangannya Bahwa Islam Teroris Di luar Itu Tidak Akan Dia Terima Atau Tidak Akan Dianggap Loh Ini Loh Anak Anak Nggak Mikir Teror Sama Sekari Mikir Indomie Mikir Gitu Gitu Dia Tidak Pernah Mikir Aneh Aneh Mikir Tidak Punya Duit Tapi kan Tidak Dilihat Tidak Mungkin Jadi Data Data Yang Diambil Sesuai Dengan Pandangan Sebelumnya Itu Namanya Confirmation Bias Kita Kita Sering Seperti Itu Sebenarnya Jadi Kita Disetir Oleh Asumsi Asumsi Kita Banyak Cara Berpikir Kita Yang Diarahkan Oleh Asumsi Ini Pokoknya Jangan Nikas Sama Orang Dari Daerah Sini Orang Dari Daerah Sini Itu Blah 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 Mungkin Ada Puluhan Ratusan Kelakuan Dia Yang Nggak Cocok Dengan Pernyataan Kita Tadi Hanya Satu Dua Kadang Kadang Muncul Yang Seperti Itu Dan Satu Dua Itulah Yang Kita Pegang Jadi Buktinya Ini Namanya Confirmation Bias Kayak Tadi Misalnya Benda Jatuh Selalu Di Sudut Yang Sulit Kita Jangkau Karena Kita Sudah Yakin Ini Dulu Maka Kalau Ada Benda Jatuh Kok Mudah Kita Ambil Nggak Kita Hitung Tapi Begitu Jatuh Sulit Baru Ini Kita Anggap Nah Kan Mesti Sulit Begini Kayak Tadi Kamu Merasa Bahwa Antrian Yang Pas Saya Itu Mesti Sulit Mesti Lambat Dan Kamu Kan Selalu Ingat Yang Pas Sulit Padahal Ada Kalanya Mungkin Saja Kamu Ngentri Dan Lu Wancar Tapi Ini Nggak Kamu Hitung Yang Kamu Hitung Yang Pas Kamu Sulit Saja Ini Yang Disebut Confirmation Bias Jadi Hati-hati Teman-teman Dirimu Saya Bilang Tadi Disetir Oleh Pikiranmu Asumsi-asumsi Yang Ada Di Pikiranmu Data Dan Fakta Itu Kamu Meleh Sesuai Kepentinganmu Yang Sudah Kamu Asumsikan Sebelumnya Itu Yang Disebut Confirmation Bias Maka Jangan Kaget Kalau Sebentar Lagi Mungkin Sekarang Sudah Mulai Pendukungnya Kubu Sana Pendukungnya Kubu Sini Itu Semuanya Menunjukkan Fakta Hebatnya Yang Saya Dukung Jeleknya Calon Yang Sana Semua Akan Begitu Dengan Model Apa Confirmation Bias Jadi Kalau Tokoh Yang Saya Dukung Mesti Baik Kalau Pas Ada Jeleknya Tidak Dilihat Yang Ditampilkan Yang Baiknya Saja Sementara Kubu Sebelah Mesti Jelek Kok Pas Ada Baiknya Tidak Dihitung Yang Dikonfirmasi Yang Jeleknya Saja Nah Ini Sekarang Boleh Jadi Bekalnya Teman-teman Ya Biar Agak Pinter Sekarang Jadi Kalau Ada Orang Bilang Loh Ada Faktanya Loh Saya Lihat Sendiri Loh Sesuai Yang Sebelumnya Jadi Pandangannya Jadi Aspirasinya Fakta Yang Berseberangan Fakta Yang Berbeda Juga Banyak Tapi Tidak Diekspos Mungkin Teman-teman Masih Ingat Logikanya Postrute Itu Ada Logika Signing Priming Dan Framing Signing Itu Menggunakan Simbol-simbol Tanda-tanda Sesuai Kepentingannya Priming Itu Mengutamakan Hal-hal Yang Ingin Dia Tonjolkan Framing Itu Motong Mereduksi Data Sesuai Yang Dia Butuhkan Iyo Memang Faktanya Ada Mungkin Ada Gambarnya Ada Fotonya Ada Videonya Tapi Dengan Modifikasi Tertentu Sesuai Kebutuhan Konfirmatifnya Jadi Kritiknya Dokin Tidaklah Murphy Slow ini Hanya Satu Jenis Confirmation Bias Hidupmu Tidak Semalang Itu Yakinlah Tidak Mungkin Allah Bikin Kamu Susah Dengan Sunat Allah Yang Rumit Tidak Mungkin Begitu Yang Kedua Ada Lagi Istilah Yaitu Selection Bias Bias Seleksi Bias Seleksi Itu Seperti Tadi Kalau Ini Lebih Memotong Menyeleksi Sesuai Kebutuhan Kita Kita Itu Hidup Ini Ada Senangnya Ada Susahnya Terus Tapi Kita Pilih Bagian Susah Susahnya Saja Itu Kayak Misalnya Ada Tokoh Sukses Terus Diwawancara Gimana Bapak Masa Kecil Dulu Masa Kecil Saya Itu Susah Segali Tapi Dipilih Yang Susah Susah Mungkin Saya Pernah Ngalami Ini Ngalami Itu Diceritakan Yang Susah Susah Biar Orang Yakin Bahwa Orang Ini Berjuang Dari Nol Dari Susah Ini Namanya Selection Bias Jadi Yang Enak Enak Tidak Disebut Yang Lancar Lancar Tidak Disebut Yang Disebut Sesuai Yang Dia Butuhkan Itu Namanya Selection Bias Nah Teman-teman Mulai Sekarang Sadar Jadi Dua Bias Ini Harus Kita Ingat Benar Karena Era Medsos Hari Ini Kita Sulit Sekali Memfilter Menyeleksi Mana Data Yang Objektif Mana Yang Subjektif Subjektif Itu Bukan Berarti Salah Tapi Sesuai Kepentingan Dan Selera Yang Bikin Berita Biasanya Ada Model Seleksi Ada Model Konfirmasi Ini Baik Jadi Yang Pertama Dari Murphy's Law Kita Belajar Tentang Konfirmation Bias Dan Selection Bias Ini Salah Satu Cara Kita Berliterasi Menghadapi Dunia Digital Digital Hari Ini Yang Luar Biasa Dengan Banjir Informasinya Saya Lanjutkan Pelajaran Lagi Dari Murphy's Law Apa Tadi kan isinya Negatif Negatif Semua Mari Kita Mulai Latihan Kalau Di Dunia Ilmu Sosial Namanya Disaster Management Disaster Management Itu Manajemen Bencana Ya Bencana Level Kecil lah Kayak Tadi kamu Ngantri Tidak Selesai Selesai Kamu Itu kan Bencana Sebenarnya Meskipun Kecil Kalau Tidak Siap Kan Membawa Pengaruh Tadi Kamu Stres Kamu Kecewa Kamu Malu Dan Lain Sebagainya Mulai Ayo Belajar Pelan Pelan Di Level Individu Tidak Apa-apa Disaster Management Tanggap Bencana Juga Mampu Menanggulangi Bencana Tanggap Kalau kita Ngalami Peristiwa Pahit Dan Mampu Menanggulanginya Ya Ini Sebenarnya Dari Sisi Ilmu Bencana Secara Luas Sebenarnya Untuk Macem-macem Termasuk Bencana Alam Tapi Kan Kesulitan Kesulitan Kecil Tadi Sebenarnya Setara Saja Dengan Bencana Kalau Bencana Besar Kesulitan Besar Jangan Diremehkan Yang Kecil-kecil Tadi Karena Kadang-kadang Kecil-kecil Bolak-balik Kamu Jalan Terus 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 Viral Wajahmu Nyebar Dimana-mana Kamu Nangis-nangis Minta Maaf Ya Nah itu Kemampuan Disaster Management-nya Kurang Bagus Ayo Kamu Latihan Tadi kan Ada Asumsi Cirinya Murfislo Itu kan Orang Yang Kurang Mampu Mengendalikan Diri Yo Kamu Latihan Kendalikan Dirimu Dan Ini Mungkin Sejenis Keterampilan Jadi Latihan Mengendalikan Diri Kamu Harus Siap Mental Siap Material Siap Sosial Siap Spiritual Menghadapi Kesulitan Hidup Hidupmu Tidak Akan Senang Terus Tidak Akan Bahagia Terus Tidak Akan Nyaman Terus Kalau Kamu Tidak Siap Menghadapi Yang Tidak Nyaman Yang Tidak Menyenangkan Yang Tidak Membahagiakan Akan Sangat Berat Yo Kita Perlu Prihatin Beberapa Waktu Belakangan Banyak Sekali Cerita Cerita Mahasiswa Yang Suicide Bunuh Diri Semoga Kalian Tidak Pernah Terbersit Sedikit Pun Yang Seperti Itu Jadi Perlu Hidup Ini Tidak Mungkin Tidak Ada Masalah Makanya Malam Hari Ini Saya Angkat Masalah Masalah Receh Model Murphy Slow Biar 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 Kalian Sadar Bahwa Tidak Mungkin Kamu Free Dari Masalah Harus Siap Kamu Harus Siap Sukses Tapi Juga Siap Gagal Ya Ya Memang Banyak Di Mesos Mesos Hari Ini Di Youtube Youtube Kamu Didorong Untuk Bermimpi Besar Punya Prestasi Prestasi Hebat Iya Tapi Seandainya Kamu Tidak Hebat Tidak Berprestasi Besar Bukan Berarti Terus Kamu Tidak Bernilai Saat Ini Pun Kalian Sudah Bernilai Dan Ada Banyak Orang Yang Menganggap Sangat Bernilai Sangat Penting Kalau Tidak Percaya Tanya Teman Kiri Kanan Apalagi Tanya Keluargamu Apalagi Orang Tuamu Jadi Tidak Ada Manusia Yang Tidak Bernilai Setiap Orang Bernilai Setiap Orang Berharga Jadi Ini Perlu Saya Sampaikan Karena Satu Bulan Yang Lalu Ada Mahasiswa Yang Menghadap Saya Dengan Keluhan Dua Tiga Bulan Yang Lalu Bukan Satu Yang Lalu Dengan Keluhan Yang Unik Jadi Saya Tidak Tau Mungkin Karena Belajar Filsafat Apa Ya Keluhannya Begini Dia Pak Apa Si Gunanya Saya Ada Di Dunia Ini Sebaiknya Tidak Tidak Ada Saya Merasa Tidak Bisa Tidak Tidak Bisa Memberi Kebaikan Apa Ngapain Allah Menciptakan Saya Wah Itu Ya Makanya Ini Mungkin Karena Belajar Itu Kalau Bahasanya Simba Saya Dulu Agak Kejeron Kita Dalam Itu Tidak Apa Tapi Terlalu Dalam Negatif Kalau Sudah Mentok Ya Sudah Berhenti Pikiran Itu Kan Dulu Waktu Kita Belajar Batas Nalar Sudah Kita Deklarasi Pikiran Itu Ada Batas Nya Maka Ya Kalau Sudah Buntu Tidak Ada Jalan Keluar Kamu Sadari Saja Oh Ya Ya Saya Itu Manusia Tidak Tahu Segalanya Juga Tidak Mampu Segalanya Ada Titik Di mana Saya Tidak Mampu Dan Tidak Bisa Mungkin Titik Ini Termasuk Yang Saya Tidak Mampu Dan Tidak Bisa Selesai Kalau Tidak Begitu Terus Jatuhnya Kamu Overthinking Kalau Sudah Overthinking Hidup Ini Rasanya Rumit Dan Rewet Saja Kamu Lupa Bersyukur Kemudian Lupa Bahwa Masih Banyak Tanggung Jawab Yang Harus Kita Jalankan Jadi Latihan Ya Paling Tidak Kalian Coba Bangun Dirimu Sendiri Model Disaster Management Ini M вами M M Tidak